Masih ingat gak? Saya menjumpai di atas bukit ada wanita cantik yang menari Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar saudara-saudara kesumannya yang ada di channel Ki Bagus Wijaya ini Kita berbicara mengenai kisah Unik ya Ketika saya melakukan penelusuran, napak tilas, mencari batu mustika, penarikan semacam itu Ada beberapa kisah yang mungkin akan membuat kalian entah ingin atau tidak ingin Apa itu? Mengenai kecantikan sosok kodam yang pernah saya jumpai Ya, saya akui saya sebagai laki-laki saya masih normal Ketika saya melihat wanita yang sangat cantik jelita di depan saya Dia tersenyum, tersipu malu Kemudian dia menutupi hidungnya dengan pandangan yang lentik Aduh Disitulah saya merasa deg-degan Apakah saya ini mau mengikuti dia Karena hawa nafsu saya ini Ataukah saya sudahi Jadi cerita lengkapnya semacam ini saudaraku semuanya Ini hikmah untuk kita semuanya Kita sebagai manusia memang menjadi manusia yang paling sempurna Makhluk paling sempurna Di sebelah kita itu ada dimensi Yang mana dimensi itu adalah ruangnya mahluk goib yang tidak nampak Di sana kita bicara mengenai negara majunya minta ampun Kerajaan yang ada di laut selatan Majunya sangat tidak ketulungan Di daerah Tengger, Bromo Ada kerajaan baru yang baru dibangun beberapa tahun kemarin Sangat megah sekali Nah giliran itu Saya memang suka untuk jalan-jalan Jadi saya memutuskan untuk jalan-jalan ke arah selatan Balik lagi ke Jombang Mungkin kalian pernah melihat video saya Yang ada di Wonosalam Saya kembali lagi ke sana Masih ingat gak? Saya menjumpai di atas bukit ada wanita cantik yang menari Menari sangat anggun kemulai Wajahnya sangat berseri Sangat indah kalau menurut saya Wah wanita semacam ini kok Ada di atas bukit sendirian Kisahnya saya ulangi lagi Saya datang lagi ke sana Bukan karena saya kemarin ikut joget Tapi saya coba untuk Berbicara dengan dia Waktu pertemuan pertama Saya diajak joget Diajak goyang begitu Saya ikuti Dan ternyata saya dikasih hadiah Yang kedua saya datangi lagi dia Dengan cara Berbicara Kamu siapa? Dengan lembut dia menjawab Ya saya adalah wanita yang cantik Katanya begitu Dengan terang-terangan dia mengatakan Aku boleh ikut kamu? Dia mengatakan Dia ingin ikut saya Dengan beberapa syarat Dia akan sangat protektif dengan saya Saya mengatakan Jangan Kalau kamu ikut saya Semua orang di sekitar saya akan berantakan Saya mengatakan itu Karena dia protektif Makhluk itu protektif Kemudian Dia meminta Izin kepada saya Kalau begitu kamu yang ikut saya Saya ini yang diajak untuk ikut dia Karena sosok cantiknya Paras cantiknya Saya sempat terkecoh Saya diajak untuk Berduaan Bergoyang lagi Bergoyang dalam artian menari Di atas bukit Malam-malam Di bawah sinar rembulan begitu Wah indah sekali Saya mengatakan Momen-momen saat ini Itu sangat enak sekali Saya mengatakan Nyaman Disitulah saya mulai terbuai Mulai terbuai Untuk mengikuti Nyai itu lagi Saya hampir Salah Salah langkah Akhirnya saya putuskan untuk Diri saya sadar Oh kamu ini Makhluk goib Saya manusia Kita tidak bisa bersama Karena begitu Saya Gini saja Kamu minta Ikut dengan saya Saya turuti Kamu masuklah ke salah satu Mustika saya Tapi kamu ikuti Syarat-syarat saya Dan dia mau Dan dia masuk ke Salah satu Ageman mustika saya Dan Mustika itu Sudah Saya Punci Semacam itu Jadi untuk Anda Yang mulai penasaran Dengan mustika ini Monggo silakan Ya Ditelepon Di nomor yang terakh Saya akan Tunjukkan Mustikanya Seperti apa Jadi Di wujud dia Akan kelihatan Di situ Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh